Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai crypto shopping list. Jadi ini mungkin kita akan membuat seperti series gitu. Kira-kira crypto apa sih yang bisa kita beli atau buy, yang kita bisa belanjakan. Jadi kita ada list-listnya dan alasannya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut juga. Jadi ini mungkin episode pertama. Dan di video kali ini berhubung juga market crypto lagi deep, lagi mengalami penurunan. Makanya ini saya membuat video ini. Jadi kita bikinnya bukan pada saat market crypto naik, tapi lagi turun. Jadi ada potensi lah, buy on pullback. Seperti itu. Nah, crypto-crypto yang saya pilih ini nanti kita akan bahas mengenai lebih lanjut detailsnya, kenapa, alasannya. Jadi teman-teman stay tune. Kita targetkan mungkin 500 likes di video kali ini. Jadi bisa pencet tombol likesnya teman-teman. Dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam intro videonya ya. Nah, sebelum kita masuk ke crypto shopping days. Kita bahas satu persatu. Ini saya sempat share sebenarnya ya. Ini kemarin malam. Saya sempat share shopping list for this deep. Rune, Manta, CFG. Apa sih itu alasannya apa? Kita bahas di video ini. Dan teman-teman yang belum follow X account saya bisa follow. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Atau langsung aja di X, it's my client gitu ya. Bantu push account ini gitu ya. Mungkin ke seribu followers. Dan kita bisa langsung masuk aja untuk pembahasannya gitu ya. Kita lihat ini pas kan market crypto lagi mengenai penurunan. Nah, kita masuk. Tapi sebelum itu kita kasih kriterianya dulu nih. Nah, ini saya ada shopping list kriteria. Kira-kira kenapa bisa masuk ke dalam kriteria saya. Yang pertama, yaitu pasti discount. Jadi harganya harus lagi turun. Lagi mengenai penurunan, lagi merah. Kita mulai lirik-lirik kira-kira yang berpotensi apa. Yang kedua, yang kita beli ini harus ada growth potential. Kita mau invest di sektor atau di kripto-kripto yang memang ada update, fundamental, kuat, dan prospek untuk pertumbuhannya besar. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah adjust ke portfolio masing-masing. Nah, makanya di sini saya bahas. Ini adalah kebutuhan portfolio kripto saya. Kenapa? Karena ini mungkin yang beberapa kurang. Exposure di gaming, atau exposure di AI, atau exposure di RWA. Nah, ini kita adjust ke portfolio masing-masing. Jadi, bisa jadi ini nggak cocok buat portfolio teman-teman. Jadi, ini bukan non-financial advice. Disclaimer on. Saya hanya share yang saya lakukan. Intinya seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk aja ya pembahasannya ya. Karena cukup long tadi intronya. Oke, yang pertama itu rune, atau torch in. Mungkin teman-teman familiar. Dan sempat saya rekomendasi di... Udah lama sih sebenarnya kalau teman-teman scroll di YouTube saya di sini. Saya sempat share rune di tahun 2023 gitu. Dan memang ini kripto udah mengalami kenaikan yang cukup besar. Kalau kita lihat secara grafiknya. Nanti kita bahas secara teknikalnya. Nah, tapi kenapa rune sih? Nah, rune itu sebenarnya kalau teman-teman lihat. Dia adalah cross-chain swap, cross-chain lending. Jadi, fokusnya ke dalam cross-chain. Dan jadi ini bisa dibilang bisa swap beda chain. Dan ini udah integrate ke beberapa jaringan juga. Kita ada Avalanche. Dia ada Atom. Ada Ethereum. Ada BNB. Ada Doge juga. Jadi, ini is good. Ini adalah cross-chain infrastructure. Dia senteras cross-chain infrastructure. Seperti itu. Dan ditambah juga saya sempat share sebenarnya. Ini juga. Saya sempat share di X juga di Twitter. Top 10 crypto investment di 2023. Jadi, kira-kira whale-whale besar atau visi-visi besar. Itu mereka investnya di crypto apa sih? Dan salah satunya. Ini kalau teman-teman nanti cek di Twitter accountnya ya. Tapi yang saya mau highlight di sini. Saya highlight bahwa yang besar itu adalah infrastructure projects focusing di cross-chain solutions. Dan rune, technically, dia ada exposure terhadap hal tersebut. Makanya ini menarik. Dan fundamentalnya kuat. Saya matau juga selama bear market. Jadi, ya. Why not untuk add some more? Istilahnya seperti itu. Yang pastinya harganya ter-discount. Tapi kita bahas teknik kalian nanti. Di akhir video aja. That's it untuk rune. Sebenarnya ini kalau teman-teman lihat salah satu contohnya. Ini teman-teman buka aplikasinya dia. TorSwap. Lalu ini teman-teman bisa langsung swap aja. Ini teman-teman dari misalnya Ethereum. Di sini saya pakai dari Ethereum, native Ethereum. Ke Bitcoin. Langsung bisa ke swap. Walaupun sebenarnya nggak cepat ya. Karena ini kan dia beda chain. Tapi secara use case, it's good. Dan lebih banyak yang, udah banyak lah integrasinya. Nah, nextnya apa? Yang menariknya untuk TorChain, ya. Kalau teman-teman lihat di tokenomics-nya, rune ini digunakan. Ini adalah beberapa kelebihan rune. Tapi saya mau ambil ke settlement asetnya. Karena teman-teman lihat di sini. Rune serve as the settlement currency. Jadi, dia menjadi currency utamanya di dalam TorChain ini. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya teman-teman swap dari Bitcoin ke Ethereum. Yang harus dilakukan apa? Ini teman-teman lihat. For example. Yang harus dilakukan adalah Bitcoin-nya akan di swap ke rune dulu. Baru rune-nya di swap ke Ethereum. Jadi, kalau kita lagi di dalam bull market, menurut saya, rune ini is a good investment. Kenapa? Karena kita expect misalnya suatu aset seperti Bitcoin, Ethereum yang integrate ke dalam TorChain ini mengalami kenaikan. Rune seharusnya juga mengalami kenaikan. Kenapa? Karena nanti kalau nggak swap-nya makin lama makin besar untuk rune-nya. Jadi, technically ini bisa dibilang seperti leverage pada saat bull market. Kalau di dalam bear market gimana? Kalau turun lagi? Ya, rune ini mungkin akan terdampak. Ini yang cukup besar juga. Jadi, ya high risk-high reward lah kembali lagi. Jadi, ini rune. Dan kalau kita lihat di tahun 2023 yang terjadi untuk rune. Ini teman-teman bisa lihat. Liquidity-nya mengalami pertumbuhan. Ya, ini year on year changenya naiknya ratusan persen semua. Jadi, ada Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, BNB, Litecoin, Avalanche, dan lain-lainnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat total video log-nya juga mengalami kenaikan. Next-nya swap volume juga mengalami kenaikan. Ini di Wikipedia. Ini teman-teman bisa lihat. Dia ada report-nya di Twitter account mereka juga. Ini swap volume-nya juga mengalami uptick kenaikan. Dan ini baru aja nih. 16 Januari. Torchain achieved its highest weekly trading volume ever last week. Jadi, secara trading volume dia mengalami kenaikan. Tapi harganya justru kalau teman-teman lihat, ini turun. Jadi, kenapa? Jadi, it's a good, kalau menurut saya, it's a good opportunity lah. Karena murah, fundamentalnya kuat. Oke, nanti kita bahas teknikalnya di akhir video. Kita lanjut dulu ke toko nomor 2 kali ya. So, yang kedua apa? Yang kedua ini adalah ini. Ini baru aja drop beberapa hari yang lalu. Lalu saya langsung bahas di video kali ini. Bahkan, buy list gitu ya. Itu Manta Network atau Manta. Manta ini sebenarnya bergerak seperti layer 2-nya Ethereum. Ini kalau teman-teman lihat di Manta Network. Nah, explore ZK atau Zero Knowledge with the Modular Blockchain on Ethereum. Dia menarik karena dia menjadi salah satu project pertama atau mungkin project pertamanya Celestia yang quite hype lah, yang cukup besar. Dan kita tahu Celestia ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan sempat kita bahas juga di video kita. Dan ini kalau teman-teman lihat, Manta ini sebenarnya bukan project baru gitu. Dia ada dua produk teknik nih. Manta Atlantic yang sebenarnya fokusnya di dalam Polkadot Chain. Lalu yang kedua, dia integrasi. Jadi dia bikin lagi yaitu namanya Manta Pacific. Ya, ini yang orang-orang lagi hype-nya. Ini di bawah jaringan Celestia. Celestia kan kalau teman-teman tahu, dia adalah Modular Blockchain. Jadi ini benar-benar yang pertama kali. Dan dia menggunakan Optimism Rollup dan ZK EVM-nya si Polygon. Seperti itu. Jadi ini teman-teman lihat, Modularity for Lower Gas Vs. Jadi technically seharusnya dari semua layer 2, yang V-nya paling rendah seharusnya Manta Network. Ya, Manta. Ya, ini baru aja launch. Nanti kenapa kita bahas dia atau kita rekomen. Kalau teman-teman bullish terhadap Celestia, seperti saya. Namun Celestia mengalami kenaikan cukup besar. Wah, harganya secara valuasi terlalu mahal. Cara mendapatkan exposure itu bagaimana? Salah satunya adalah dengan Manta Network ini. Gitu, ke dalam project-nya. Kalau teman-teman lihat, Celestia di sini kan secara full diluted market cap-nya kan 17 miliar. Kalau saya zoom ya. Full diluted market cap 17,6. Sedangkan kalau Manta kita lihat, fully diluted-nya itu sekitar 2,4-2,3. Jadi harusnya dia kalau misalnya naik 5 kali atau ya selama mungkin, kalau menurut saya, kalau kita ngomongin secara logic, di bawah Celestia, karena dia kan ada project Celestia. Jadi selama dia di bawah Celestia, ini masih cukup masuk akal. Jadi kalau kita lihat mungkin dia ke-16 full diluted market cap atau 15, berarti sekitar 7-8 kali, ini masih possible untuk Manta, gitu, kenaikannya. Dan dia abis airdrop, karena orang-orang namanya kena airdrop, Manta lagi cukup banyak FUD juga, gitu. Jadi ini yang menurut saya ini menjadi opportunity yang baik. Nah, secara token release schedule-nya pun nggak ada yang inflasi signifikan. Ini mengalami kenaikan semua memang, tapi nggak ada yang tiba-tiba naiknya cukup signifikan. Istilahnya ini progressing lah, gitu ya, secara linearly. Nah, kalau teman-teman lihat, kenapa Manta? Manta ini langsung masuk ke dalam top 3, dalam layer 2. Ini kita lihat, Arbitrum, Optimism, The Two Giants di dalam layer 2. Next, bawahnya langsung Manta Pacific, padahal dia baru launching. Seperti itu. Next-nya juga, kita lihat juga di sini, nah ini tentang FUD-nya. Dimana pada saat Manta, bisa dikatakan airdrop, orang-orang cukup hype tentang Manta, ada DDoS attack. DDoS attack adalah a distributed denial of service attack. Jadi ini tiba-tiba banyak sekali, bisa dibilang, transaksi-transaksi atau zombie request lah yang terjadi. Jadi bikin network-nya itu nggak bisa handle. Jadi mulailah orang-orang cukup FUD-ing Manta, atau bisa dibilang ya kasih review jelek, atau misalnya ya di-FUD lah, istilahnya seperti itu. Which is for me an opportunity untuk beli. Ya, full disclaimer juga, ya disclosure juga. Sebenarnya saya nggak ikut airdrop ya, gitu. Jadi ya, justru yang nggak ikut airdrop-nya malah mau beli, istilahnya seperti itu. Kita lihat di sini, nah. Ditambah lagi, Manta itu, dia, ya kan dia layer 2 ya. Jadi, kita ngomongin tentang hype-nya Ethereum. Hype-nya Ethereum lagi naik juga. Jadi technically, it's a good exposure lagi. Ya, dengan adanya EIP 4844. Ya, dan kun update-nya juga. Ya, mungkin yang di tahun ini. Ya, update-nya. Upgrade-nya. Dan ini kita lihat, ini dia punya layer 2 punya V, gitu ya. Di sini kan belum ada Manta, karena Manta kan memang baru launching, baru beberapa hari yang lalu, gitu. Tapi seharusnya, ya, dia ini akan menjadi layer 2 yang paling murah. Bahkan lebih murah dari Optimism ataupun Arbitrum, ya. Yang technically, 2 giants di dalam layer 2 ini. Seperti itu. Jadi, ini adalah alasan kenapa saya memilih Manta. Yo, terus next up. Kita bahas yang ketiga. Yang ketiga itu di sektor RWA, atau Real World Assets. Ini sempat saya share juga di X Account. Jadi, benar-benar kalau teman-teman yang mau updated, yang constantly updated, itu teman-teman bisa refer ke Twitter account saya. Di sini saya bahas, don't miss this, the new upcoming new crypto hype, gitu ya. Itu adalah Real World Assets. Alasannya apa? Kita bahas sedikit. Yaitu adalah dari CEO Blackrock. Dia adalah the biggest investment management firm in the world, di dunia. Dia aja positif. Bahkan dia bahas seperti ini, kalau teman-teman lihat di videonya, ya. Langkah selanjutnya adalah tokenisasi aset keuangan. Dan itu berarti saham dan setiap obligasi. Jadi, lebih karena aset-aset di dalam yang kita pakai sekarang, itu akan bisa jadi tokenisasi. Seperti itu. Dan kita maunya invest di sektor yang growing. Sektor yang mengalami kenaikan. Dan teman-teman lihat, ini adalah the tokenisasi market as percent of global GDP. Ya, ke PDB. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Di tahun 2023 dan 2024, ini masih proyeksi semuanya ya. Disclaimer juga. Tapi yang kita bisa lihat, ini kenaikannya signifikan. Dari, mungkin kita anggap sekarang kita di kisaran 1 lah. 1 triliun dolar gitu ya. Ini bisa naik sampai 16 triliun dolar sampai 2030. Jadi, ini benar-benar yang kita mau capture gitu ya. Dengan growth dari crypto market sendiri. Dan pilihannya apa? Sebenarnya saya share di bawah ada beberapa watchlist. Nah, ini watchlistnya kalau teman-teman lihat. Nah, ini watchlistnya. Nah, tapi yang kita bahas ini adalah centrifuge atau CFG. Ya, centrifuge atau CFG. Ada beberapa alasan juga. Centrifuge ini lebih besar dibandingkan dengan crypto-crypto RWA yang lain gitu ya. Secara market cap dia di 168. Dan saya cukup suka. Dia proyek di underline-nya di Polkadot juga. Dan minusnya sekarang sebenarnya kalau teman-teman lihat di market, dia exchange-nya nggak available banyak gitu ya. Kalau teman-teman mau beli centrifuge sendiri. Kalau saya pribadi sebenarnya gunakan CoinX untuk membeli centrifuge. Tapi kembali lagi ini disclaimer on and do your own research. Bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari website-nya centrifuge sendiri langsung bisa kelihatan. Real world impact. Real world asset. Real world utility. Seperti itu. Dan memang mereka membawa aset-aset yang tradisional yang saya bahas gitu ya. Mungkin seperti rumah, seperti bonds, seperti stocks. Stocks sebenarnya belum masuk ke dalam centrifuge app sendiri. Tapi lebih bonds sudah ada, treasury yields sudah ada. Ini dibawa ke tokenized-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat the platform for on-chain finance. Dan dia bandingkan beberapa halnya. Di mana kalau teman-teman di traditional finance yang terjadi adalah Biasanya kita banyak sekali kena fee. Oh, di sini kena broker fee. Di sini lagi ada agent fee. Ada more fees lagi gitu. Istilahnya kita bayar fees-fees terus. Sedangkan kalau kita di-deFi, sekali aja mungkin ada fee. Tapi fee-nya nggak berkali-kali lipat. Istilahnya seperti itu. Dan dia udah ada aplikasinya juga nih. Ini teman-teman bisa lihat ini ada pools-poolsnya. Dan ini udah ada open for investment. Ini seperti new silver. Kalau misalnya teman-teman mau invest di real estate. Ini aset kelasnya nih. Atau Anemoi Liquid Treasury Fund. Ini US Treasury. Dan ini banyak sekali. Ada commercial real estate, real estate bridge loans, dan lain-lain. Nah, yang menarik dari CFG atau centrifuge. Sebenarnya CFG itu kan tokennya. Tapi yang menarik dari centrifuge. Dia masuk ke dalam tokenized asset coalition. Atau tag gitu ya. TAC. Dan dia masuk menjadi salah satu founding members. Dengan AAV, base, centrifuge, circle, coinbase, credix, goldfinch, dan RWA XYZ. Dan ini mereka baru add beberapa member baru. Yaitu adalah seperti Evalapse, back, chainlink, maple, obligate. Ini teman-teman bisa baca aja. Polygon Labs dan Solana juga gitu ya. Untuk masuk ke dalam TAC. Atau tokenized asset coalition-nya juga. Jadi memang dia fokusnya ke dalam RWA. Jadi kita mau dapet exposure. Nah, itu ketiga crypto. Yang kita bisa jadikan shopping list. Nah, next up-nya apa? Kita bahas sedikit technical-nya. Technical-nya untuk rune. Sebenarnya rune kalau untuk saat ini. Ini kalau teman-teman lihat dari one day time frame kali ya. Kalau lihat dari one day time frame. Dia ini ya di area support. Nah, kenapa saya bilang murah tadi di awal video. Ini teman-teman lihat dari high dia atau local high-nya dia di bulan Desember. Dia sudah mengalami koreksi sekitar 45%. Jadi menurut saya ini diskonnya sudah cukup menarik. Dan saat ini bahkan sudah berada di dalam buy zone. Jadi ya mungkin ya akan saya cicil juga ya. Di area 4 dolaran ataupun di area 3,2. Kalau ini nggak holds. Tapi saya harapannya sih ini holds. Karena pas banget dia di tes lagi. Kembali ke area ini plus golden pocket. Jadi ya hopefully ini nggak terjadilah. Skenario yang downside skenario yang berikutnya. Seperti itu. Jadi kita lihat dia mungkin di area ini udah cukup menarik. Kalau menurut saya. Yaitu untuk rune. Target-nya pun masih tinggi. All time high dia pun masih di area kisaran 20 dolar. Kita nggak usah bahas tentang price prediction. Lebih karena buy zone-nya aja. Karena fokusnya adalah shopping list. Next-nya juga kita tadi bahas mengenai manta. Manta ini udah list di banyak exchange sebenernya ya. Kalau manta ya baru nggak sampai 1 hari sebenernya. Nah tapi yang saya akan highlight mungkin. Ya kalau manta di bawah 2 dolar. Ya 2 dolarnya mungkin menjadi target yang menarik ya. Kalau manta mulai mengalami penurunan di area bawah sini gitu ya. Ini mungkin akan menjadi potensi untuk buy the dip gitu ya. Dengan fad yang ada saat ini. Karena dia masih baru sekali. Price action-nya pun belum jelas. Bisa aja dari sini pump. Atau bisa aja mengalami koreksi. Tapi saya suka fundamental ya. Jadi mungkin akan lihat highlight ya. Kalau dia di bawah 2 dolar inilah. Atau mendekati 2 dolar. Jadi kita akan lihat aja di area ini. Apakah sebenarnya 2 dolar ini akan hold atau nggak. Tapi definitely saya akan perhatikan price action dari manta. Gitu. Ya karena ini baru beberapa jam yang lalu. Kamis nih. Kamis aja baru listing. Jadi ini untuk manta. Next-nya itu CFG. CFG. Nah ini kalau kita lihat CFG. 4 jam. Satu hari aja deh. Satu hari. CFG sebenarnya naiknya udah cukup signifikan. Ini temen-temen bisa lihat dari Juni ya. Juni dia naik udah 300%. Lalu dia sekarang mengalami koreksi nih. Ya. Koreksi 30%. Dia bahkan naik 300%. Market cap-nya aja belum sampai top 100 temen-temen. Jadi ya. It's still a potential banget sih kalau menurut saya. Dalam RWL sektor ini banyak orang yang masih bingung dengan potensi yang ada. Jadi. For me. It's a good one. Walaupun dia ada crossing di sini. Tapi hopefully. Pada saat crossing ini terjadi gitu ya. Ini udah jadi lag indicator. Jadi kita lihat di sini mungkin dia akan konsolidasi dan mulai mengalami kenaikan. Ya kalau saya lihat CFG juga secara price action. Mungkin area ini udah area menarik untuk buy. Tapi kalau mau lebih safe. Itu area kisaran 0,5 dolar. Ya 0,5 dolar ini mungkin menjadi lebih menarik lagi. Apakah dia akan turun lagi? We'll see. Karena Bitcoin-nya masih belum jelas. Potensi turun masih ada. Tapi hopefully dia bisa hold di area ini. Gitu. Karena kalau saya lihat. Kalau dia turun. Ini artinya Bitcoin ke area 39 ribu. Eh 30 ribuan lah. Ya. Kalau dia hold. Artinya Bitcoin yang akan stabil di area 40 ribu. Begitu aja. Jadi mungkin ini aja. Untuk video kita kali ini. Jangan lupa teman-teman yang suka video ini untuk likes. Kita targetkan 500 likes juga. Dan. Ya ini kita bahas tiga. Rune, Manta, dan CFG. Jangan lupa komen. Mungkin teman-teman bisa komen juga. Teman-teman favoritnya apa. Dan teman-teman share crypto apa. Gitu ya. Nggak harus ini juga ya. Terserah teman-teman. Crypto favorit teman-teman aja. Jadi ini aja video dari saya. Hopefully membantu juga semuanya. And see you in the next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.